S.M. Makassar dan Persikapo 1973 Akan bertemu pada pekan ke-12 Liga 1 2022-2023 Kedua kesebelasan akan saling cegal Denik 3 poin di Stadion Sultan Agung Tantul Daerah Istimewa Yogyakarta pada Senin 5 Desember 2022 Pukul 16 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah S.M. butuh 3 poin untuk mengambil alih puncak klasmen Dari Borneo Samarinda FC MR1 CS saat ini bertenggar di peringkat 3 dengan 22 poin Sedangkan Persikapo 1973 berada di peringkat 7 klasmen Dengan 19 poin 3 poin akan membuat manahati Lestuzen CS Masuk jajaran 5 besar klasmen Latif S.M. Makassar Bernardo Tavares Menyebut Persikapo 1973 lebih baik dari timnya Hal ini tak lepas dari torehan positif Mirai Persikapo Melawan tim papan atas klasmen Skuad Laskar Pajajaran berhasil menaklukkan Borneo Samarinda FC Dengan skor 3-2 pada pekan ke-8 Liga 1 2022-2023 Lalu menaklukkan Bali United di markasnya di Stadion Aiwayang Gita Kianyar Bali Dengan skor 1-2 di pekan ke-11 Liga 1 Di sisi lain PSM hanya mampu bermain imbang 1-1 Di pertandingan terakhir lawan Persi Solo Ditambah 3 pertemuan terakhir PSM dan Persikapo Laskar Pimisi tidak pernah meraih kemenangan 2 kali kalah dan sekali imbang Pada Liga 1 2021-2022 Di pertemuan pertama PSM hanya bermain imbang tanpa gol dengan Persikapo Saat ini saya kira Persikapo 1973 Adalah tim yang lebih baik dari PSM Sebut pelatih berkebangsaan Portugal ini Saat rematch press conference PSM versus Persikapo Pada minggu 4 Desember 2022 Tavares telah mempelajari skema permainan Pembesutan jajah menurut jaman Laskar Pajajaran memiliki sejumlah skema permainan Akhir-akhir ini menggunakan skema 3-5-2 Ada pula skema alternatif dengan 4-1-3-2 serta 4-2-3-1